Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Raden Sasongko Brunei Kali ini aku akan membahas lagi soal pekerjaan-pekerjaan Di Brunei Darussalam ya Khususnya di bidang penyembelian ayam Dan ini sudah ada langsung temanku yang kerja di bagian itu Kita mau tanya-tanya soal sistem kerja Cara kerjanya disitu gimana Dan soal gajinya itu berapa Langsung saja kita tanya-tanya sama Pak Eko Mujiono Channel Gimana Pak Eko kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Di hari raya yang pertama Minnalah izin juga Pak Eko ya Minnalah izin juga Mohon maaf Pak Idan Batin Semoga kita semua baru dalam sihat Lindungan Allah SWT Siap-siap Ini Pak Eko Aku ini mau tanya-tanya soal Pekerjaan Pak Eko itu apa ya di Brunei Darussalam itu? Penyembelian ayam itu gimana? Ya Ya perkenalkan saya Nama Eko Mujiono Channel ya Itu ada Youtubenya ya Bekerja di Brunei Darussalam Alhamdulillah job saya di bidang penyembelian ayam Pemotongan ayam ya guys ya Pemotongan ayam yang di Brunei Nah Sebenarnya kalau di Brunei itu Kalau menyebut potong ayam itu enggak Sebenarnya enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Penyembelian gitu Harus Sembeli 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 Iya kata-katanya harus sembelih Nah itu Itu ada Satu lagi ya buat kalian itu ada Pengetahuan barulah Iya Tapi kalau-kalau potong kan Kita katanya itu Kasar Kasar Tapi nih Sembeli kan ya Batuk bahasa halus gitu Halus halus gitu Itu Disitu sistem kerjanya gimana Pak? Sistem kerjanya ya Ya kita Gaji bulan ya Gaji bulan Gaji bulan kerjanya Hariannya Maksudnya Gaji bulanan seharinya itu dapat berapa biasanya? Kalau Oleh Hari Apa maksudnya Kerjaanannya apa Duit ya? Kerjanya 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 Kalau ayam Enggak Enggak tentu ya Kerjanya kan Ayam kan kadang ya banyak Kadang sedikit Itu Nanti Kita tinggal Jam kerjanya itu beda-beda Jam kerjanya Sapa sama Kita tinggal Ini Kalau Ibaratnya Ayamnya itu sedikit Ya kita cepat pulang Tergantung ayamnya Tergantung ayamnya Kalau ayamnya sedikit ya Ayam sudah habis Ya langsung pulang Istirahat Ada kayak apa itu? Lemburannya itu ada Pak ya? Lemburan pasti ada Overtime pasti ada Overtime pasti ada Itu kita Kerja itu Pagi dari jam Tujuh ya Dari jam Tujuh setar Sampai jam Dua belas siang Setengah hari ya? Setengah hari Nanti Kalau misalnya Petang ada lagi Ya kerja lagi Misalnya Masuk Overtime Masuk Overtime Di gajinya itu Ada tambahan Overtime Ya enaknya disitu Kalau di Brunei Kerja di Brunei Walaupun Kata orang ini ya Di Brunei itu Gajinya kecil Mas ya Kecil Tapi ada Overtime nya ada Jadinya ya Lumayan Buat tambah Buat tambah Beli pulsa Ya kalau Buat beli pulsa Ya lebih lah Lebih Buat makan juga Lebih Lebih Benernya itu Gajinya emang Sedikit Sedikit Tapi Overtime nya itu Lumayan Nominalnya Kalau gaji Saya ya Pertama Masuk Di Brunei itu Di tempat saya Bekerja itu 350 Oh Jadi sama Rata-rata Sopir ya Segitu Ya 350 Dollar Brunei ya Ya Kalau dirupiahkan Ya 3 juta 3 juta Setengah Lebih Segitu 3 juta Setengah Kotor Tapi ya Ya itu Ada lemburannya Itu Kalau di tempat kerjanya Masnya itu Soal makan Sama tempat tidurnya Gimana Disediakan Tempat kerja Tempat buat istirahat Tempat kerja Tempat istirahat Disediakan Mesnya gratis Kita tinggal pakai Semua dari Fasilitasnya Dari Lestrik Semua Mesin cuti Semuanya Fasilitasnya Disediakan Kalau makan Kalau makan Kita sendirilah Kalau makan Kita Masak Sendiri Guys Dari tahun Berapa Kalau boleh Tau Terjadi Brunei Awal Masuk Di Brunei 2006 2006 Eh Lama sekali Ya 2006 Ya 2006 2006 Anlah ya Kurang lebihnya Pokoknya ya Guys ya Sudah 7 tahun Aku disini 7 tahun Iya Tahun Sekarang 2002 Berapa Berapa Berarti ya Antara 2012 Berapa Sudah 18 Tahun 7 tahun Tidak pernah Pindah Pindah Kerja Belum Belum Pernah Emang Sudah Cocok Disitu Kalau Pindah Gajinya Dari Awal Lagi Ya Terus Soal Cutinya Cutinya Itu Sebelah Sekalinya Bagaimana Kalau Cuti Kami Alkambilillah Ya Dari Dari PT Apa Dari Tempat Kerja Kami Dikasih Setiap Minggu Ada Cuti Setiap Hari Minggu Minggu Ada Cuti Alkambilillah Masalahnya Sekarang Bisa Istirahat Kalau Sopir Amah Amah Setiap Cuti Sebulan Sekali Satu Bulan Sekali Bahkan Ada Yang Enggak Cuti Kalau Seminggu Sekali Setiap Hari Minggu Pasti Cuti Ya Udah Ya Kita Bincang Bincang Hari Ini Sampai Disini Dulu Informasinya Tentang Apa Itu Jangan Pemotongan Penyembelian Biar Bahasanya Tunggak Di Home Nanti Sampai Disini Dulu Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Yang Mau Kerja Ke Brunei Darussalam Jangan Sampai Kena Tipu Soal Gaji Yang Katanya Puluhan Juta Itu Box Ya Mas Ya Ada Yang Puluhan Juta Berapa Tahun Disini Juta Itu Sudah Lama Disini Itu Tapi Di Brunei Itu Kita Ngelihatnya Itu Jasa 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 Kerja Bukan Kita Lama Tahun Bekerja Itu Seperti Itu Ya Jadi Kalian Jangan Terkecoh Terkecoh Sama Sama Yang Ngomong Gajinya Puluhan Juta Itu Ya Karena Kalau Pertama Kali Kalian Ke Brunei Pasti Ya Rata Rata Gaji Standar Standar 350 Bisa Lebih Kalau Puluhan Juta Gak Ada Sampai Disini Dulu Yang Informasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam TKI Brunei Asli Wong Jowo Ponor Pertama